Firman Tuhan pada saat ini berjudul singkatnya waktu. Kalau kita memperhatikan keadaan dunia saat ini tidak dapat dipungkiri dengan melihat keadaan dunia saat ini. Tanda-tanda yang dihubungkan dengan nubuatan di dalam Alkitab. Maka kita berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan secara rohani. Oleh karena waktunya sudah sangat singkat bagi kita untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu tulisan inspirasi berkata dalam testimonis jilid pertama halaman 260-261. Umat Allah harus menerima amaran dan memahami tanda-tanda saman. Tanda-tanda kedatangan Kristus terlalu jelas untuk diragukan. Allah memanggil semua orang supaya bangun. Apakah para penghutbah atau awam seluruh surga bergerak. Lembaran sejarah dunia segera akan ditutup. Kita berada di tengah-tengah kesusahan zaman akhir. Di hadapan kita terdapat kesusahan yang lebih besar. Namun kita tidak bangun. Tulisan Renubuat menyatakan bahwa memang benar kita berada pada akhir zaman. Dengan melihat tanda-tanda yang sudah terlalu jelas dikatakan. Oleh karena itu kita perlu bangun secara rohani saat ini. Jangan sampai harinya datang pintu kasihan pertobatan umat manusia ditutup secara global. Kita didapatkan tidak siap. Dan inilah yang akan terjadi berikutnya. Sehubungan dengan betapa dekatnya kedatangan Tuhan. Dan penutupan pintu kasihan pertobatan bagi seluruh umat manusia. Satu testimonis halaman 48. Akan bangkit roh kebencian terhadap kesaksian-kesaksian roh Nubuat. Yang mana datangnya dari setan. Dan hasil pekerjaan setan itu membuat iman gereja-gereja menjadi goyah. Penipuan terakhir dari setan ialah membuat agar tidak ada faedah apapun dari kesaksian roh Nubuat tersebut. Kalau kita perhatikan dengan seksama di gereja-gereja Tuhan saat ini. Bacaan atau tulisan roh Nubuat sudah mulai dikesampingkan. Bahkan ada beberapa juga yang terang-terangan menentang tulisan roh Nubuat. Membenci tulisan roh Nubuat. Padahal dikatakan tulisan-tulisan roh Nubuat membantu mempersiapkan umat-umat Tuhan di akhir saman ini. Karena diberitahukan dengan jelas apa yang akan terjadi dan bagaimana persiapan kita. Oleh karena itu kita perlu mempelajari lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang diinspirasikan ini. Dan memang penipuan setan terakhir di akhir saman ini adalah membuat tulisan-tulisan roh Nubuat ini tidak ada faedahnya. Dan ini akan membuat iman gereja-gereja menjadi goyah. Jadi kalau ada pertentangan-pertentangan di dalam gereja yang ada hubungannya dengan tulisan roh Nubuat, ada yang menerima, ada yang menentang, ada yang ragu-ragu. Itu sudah dibuatkan. Dan itu sementara terjadi. Dan intensitasnya semakin hari semakin jadi. Sampai penutupan waktu pecobaan atau penutupan pintu kasihan. Lalu di dalam tulisan testimonis itu minister 327 berkata, Bila seseorang menutup mata terhadap kesaksian atau tulisan roh Nubuat ini yang Allah sudah berikan dan masih merasa bijaksana berjalan pada bunga api buatan sendiri, maka dengan demikian ia sudah merusak sidang. Orang seperti itu tidak pantas menjadi seorang pendeta atau seorang ketua konfrens. Mereka tidak mendengarkan nasihat dari sumber segala hikmat dan akal budi itu. Ditekankan pendeta, ketua konfrens, dan juga orang-orang awam. Kalau sampai menutup mata terhadap tulisan-tulisan inspirasi, maka orang-orang itu tidak pantas menjadi pemimpin-pemimpin, tidak pantas juga untuk berada di dalam kerajaan surga tentunya. Karena mengarahkan umat-umat, mengarahkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk tidak percaya roh Nubuat. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa tulisan yang diinfirasikan oleh tulisan roh Nubuat L.N.J. White, itu adalah ilham dari Tuhan sesuai dengan nubuatan yang kita pelajari di dalam buku Wahyu. Dan lebih lanjut dikatakan, dalam testimonis jilid yang ketiga, halaman 255, Kepada saya ditunjukkan bahwa penyebab terbesar mengapa umat Allah sekarang ini mengalami kebutaan rohani adalah karena tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima nasihat. Banyak orang meremehkan teguran dan amaran yang disampaikan kepada mereka. Saksi yang setia atau Yesus Kristus itu mencelah keadaan suam-suam kuku dari umat Allah. Setan telah berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian roh Nubuat yang telah dikirim dari Allah sendiri. Karena perhatikan bahwa penyebab terbesar kebutaan rohani dari umat-umat Allah karena tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Padahal ini dinyatakan dari waktu ke waktu kepada umat-umat Tuhan mengembirakan umat-umat Tuhan agar mengerti dan siap di dalam kehidupan ini. Dan setan berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian roh Nubuat kepada umat-umat Allah yang hidup di akhir zaman. Saudara dan saya saat ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dalam wahyu pasar yang pertama ayat ketiga berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata Nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Saudara, dikatakan berbahagia, hanya membacakan saja firman Tuhan, Nubuatan, kata-kata Nubuat, tulisan Nubuat. Dan mereka yang mendengarkan juga dikatakan berbahagia. Jadi yang membacakan kata-kata Nubuat, yang mendengarkan kata-kata Nubuat, berbahagia mereka. Dan tentunya, mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Demikian wahyu pasal pertama ayat tiga katakan. Jadi mengapa kita perlu untuk mempelajari firman Tuhan dari waktu ke waktu, khususnya tulisan-tulisan Nubuat yang dengan gamblang memberikan penjelasan apa yang akan terjadi. Sementara terjadi dan yang akan terjadi sampai kesudahan zaman ini. Dan kita diberikan amaran-amaran supaya jangan kita jatuh sebagaimana kita punya pendahulu bangsa Israel di dalam kehidupan mereka yang keras tengkuk itu. Dan juga pendahulu-pendahulu kita yang lain. Mengapa mereka jatuh? Karena tidak mau ditegor, tidak percaya kepada nasihat firman Tuhan dan tulisan yang diimpirasikan. Yang dari waktu ke waktu kita perlu pelajari supaya kita kuat iman kita. Saudara, mari kita lihat dalam Matthew pasal 24. Ayat yang ke-37 sampai ke-39. Firman Tuhan berkata, Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah terakhir. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nubuatan firman Tuhan yang kita pelajari saat ini memberikan amaran kepada kita. Jika kita memperhatikan keadaan atau kehidupan orang-orang sebelum air bah itu datang pada zaman Nuh, maka demikian lah yang akan terjadi di kemudian hari di akhir zaman. Manakala Yesus Kristus datang kedua kali atau anak manusia itu datang kedua kali. Jadi firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita kalau kita mau tahu bagaimana kehidupan kita agar diselamatkan waktu Yesus datang kedua kali, perhatikan kehidupan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh sebelum air bah itu datang. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus Kristus. Jadi perhatikan disana. Dengan memperhatikan ini, maka kita akan mendapat gambaran apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam kebenaran, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan melihat bagaimana kebinasaan itu datang kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, maka kita dapat menghindar supaya tidak melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang binasa saat itu. Yang tidak mendengarkan nasihat dan pekabaran dari Nabi Nuh pada saat itu. Selama 120 tahun dia berhutbah, memberitahukan bahwa dunia itu akan dibinasakan oleh air. Mereka yang binasa tidak mendengarkan amaran. Nuh dan keluarganya selamat. Masuk dalam bah terang. Lalu kita lihat hujan datang 40 hari 40 malam. Maka binasalah semua yang hidup. Manusia yang hidup binasa yang tidak mau masuk di dalam bah terang. Dan juga binatang-binatang yang lain. Jadi amaran nasihat yang diberikan Nuh pada saat itu itu juga akan terjadi pada saat ini. Orang-orang yang memberitakan pekabaran bahwa kedatangan Kristus sudah dekat itu menggambarkan Nuh. Dan saudara yang mendengarkan nasihat firman Tuhan ini. Saudara perlu bertobat dan mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh firman Tuhan. Saudara perhatikan dalam Matis 24 E38 sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah makan dan minum kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh saat itu sebelum masuk dalam Bahtera Nuh dan keluarga dan air turun di dunia pada saat itu kehidupan mereka dikatakan makan dan minum. Makan dan minum. Sebenarnya makan dan minum adalah hal yang biasa. Tetapi yang dimaksudkan dengan makan dan minum adalah melakukan hal makan dan minum lebih dari kebutuhan dari tubuh itu sendiri. jadi seharusnya satu dua porsi makan mereka buat sampai empat porsi. Minum satu gelas mereka bikin lebih dari itu. Dan minum di sini bukanlah minum-minum yang biasa tetapi minuman-minuman yang beralkohol minuman keras. Makan dan minum itulah yang terjadi pada saat itu. Sementara Nuh menghutbakan firman Tuhan menghutbakan kepada dunia kepada orang-orang saat itu agar mereka bertobat dari tindakan dan kelakuan mereka. Makan dan minum yang tidak benar ini mereka tetap menjalankan kehidupan seperti itu. Lalu kawin dan mengawinkan. Jadi masalah kawin-mawin pada saat itu bukan menjadi sesuatu yang sakral lagi. tetapi sesuatu yang diluar dari kesakralan kekudusan mereka menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak sesuai lagi dengan kekudusan dari perkawinan itu sendiri. Mereka melakukan diluar dari aturan yang Tuhan sudah berikan. Itu yang terjadi. Sampai masuk dalam bahtrah Nuh dan keluarga mereka tetap melakukan seperti itu. Walaupun firman Tuhan nasihat amaran diberikan kepada mereka. Dan herannya saudara-saudara sekalian di dalam Matius pasal 24 ayat 39 dikatakan mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah datang melenyapkan mereka. Mereka tidak tahu. Padahal Tuhan memberikan tanda-tanda bahwa dunia pada saat itu akan binasa melalui air bah perhatikan binatang-binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtrah. Dan mereka hanya mengolok-ngolok Nuh yang memberitakan pekabaran bahwa dunia akan dibinasakan dengan air bah. Mereka katakan bahwa binatang itu dihipnotis. Padahal itu salah satu tanda yang aneh yang terjadi yang tidak biasanya terjadi. Tetapi itu terjadi. Tetapi karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat kriman Tuhan mereka dibutakan mata rohani mereka melihat tanda-tanda yang ada di sekitar mereka sampai menutup bahtrah. Jadi bukan cuma Nuh tetapi malaikat Tuhan yang menutup bahtrah setelah Nuh naik mereka tidak tahu akan kebinasaan yang akan menjemput mereka. Itulah yang terjadi. Di dalam para nabi dan bapak halaman 90 firman Tuhan berkata jikalau orang-orang sebelum air bah itu percaya akan amaran itu dan bertobat dari kejahatan mereka Tuhan akan menahankan murkanya seperti yang dilakukan terhadap kota Nineve sesudah itu. Saudara ini firman Tuhan seandainya orang-orang yang diberitakan pekabaran oleh Nabi Nuh yang 120 tahun dia berhutbah bahwa dunia akan binasa dengan air bah supaya bertobat kalau orang-orang pada saat itu bertobat firman Tuhan berkata Tuhan akan menahan murkanya seperti yang dia lakukan terhadap Nineve sesudah itu karena ada pertobatan jadi tidak ada kebinasaan tetapi dilanjutkan tetapi oleh penolakan yang keras terhadap templakan daripada angan-angan hati mereka dan amaran Nabi Allah generasi itu telah mencapai puncak kejahatannya dan sudah tiba pada waktu kebinasaannya jadi amaran-amaran yang diberikan templakan nasihat-nasihat yang diberikan supaya bertobat berulang-ulang diberikan oleh para Nabi dan termasuk Nabi Nuh tidak digubris sehingga mereka punya kejahatan mencapai puncaknya kalau sudah mencapai puncaknya harus dituai yaitu kebinasaan pada saat itu melalui air bah sudah-sudah sekalian firman Tuhan berulang kali menyatakan kepada kita bahwa di akhir zaman di mana saudara dan saya hidup sekarang ini kita juga diberikan amaran yang sama saya bacakan dalam Maranata halaman 192 sebelum perkembangan terakhir pekerjaan kemurtadan akan ada kekacauan iman pada masa yang akan datang setiap jenis penipuan akan timbul musuh akan memasukkan teori-teori palsu seperti ajaran bahwa tidak ada sanctuary atau kaabah atau baik Allah ini adalah salah satu yang menjadi sebab orang akan meninggalkan iman berbicara tentang kehidupan di akhir zaman rohmu buat berkata bahwa ada kemurtadan besar mengapa mereka murtad umat-umat alam murtad karena iman mereka kacau kacau karena apa karena banyak penipuan yang muncul di dalam gereja di dalam tubuh gereja umat-umat Tuhan penipuan melalui doktrin-doktrin yang sesat yang palsu seperti dikatakan ajaran tentang tidak ada kaabah dan itu sementara terjadi saudara perhatikan itu itu tandanya bahwa waktunya sudah sangat singkat dimana Tuhan akan datang kedua kali inilah yang menjadi salah satu penyebab orang meninggalkan iman saudara-saudara di dalam tulisan permulaan 120 nyonya white berkata saya saya melihat bahwa umat Allah sedang berada di atas tempat yang memikat hati sehingga dengan demikian ada yang telah kehilangan hampir semua kesadaran terhadap singkatnya waktu dan nilai jiwa itu nyonya white diat ke depan bahwa umat Allah sedang berada di atas tempat yang memikat hati hampir semua kesadaran tentang singkatnya waktu dan nilai jiwa kehilangan di dalam kehidupan umat Tuhan lalu yang berikut dikatakan testimonis dilit 1 halaman 123 sampai 126 hingga sekarang ada orang yang hampir tidak mengetahui apa artinya penyangkalan diri atau pengorbanan atau apa artinya menderita untuk kebenaran tapi tidak seorang pun masuk surga tanpa mengadakan satu pengorbanan seorang umat Tuhan yang siap untuk diselamatkan harus punya jiwa untuk berkorban penyangkalan diri bahkan dikatakan tadi hingga saat ini ada orang yang tidak tahu artinya penyangkalan diri pengorbanan atau artinya menderita untuk kebenaran saudara perlu tahu bahwa tidak seorang pun masuk surga katanya tanpa mengadakan satu pengorbanan pengorbanan di dalam kehidupan kita itu perlu saudara lihat Kristus dia berkorban untuk saudara dan saya dan itu itu adalah karakter sifat surga berkorban sebagai syarat untuk masuk di dalam kerajaan surga nah saudara yang berikutnya yang kita perlu ketahui adalah bahwa orang-orang yang mempersiapkan diri bagi keselamatan itu digambarkan seperti Nuh dan juga Elia Yohanes Pembaptis di dalam Testimonis Dili 3 halaman 62 Firman Tuhan berkata mereka yang mempersiapkan jalan menyambut kedatangan Yesus kedua kali adalah orang yang mewakili Elia sebagaimana Yohanes Pembaptis telah datang dalam roh Elia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama pembaruan adalah topik utama pertarakan dalam segala hal dihubungkan dengan isi pekabaran yang membuat umat berbalik dari berhalanya kegelujuhannya dan cara berpakaiannya yang berlebihan dan dari yang lainnya nah saat ini saudara-saudara menyampaikan pekabaran sesuai dengan firman Tuhan dan nubuatan yang kita pelajari itu seperti Elia Yohanes Pembaptis yang menyampaikan pekabaran pada saat itu dan saudara dan saya yang menyampaikan pekabaran digambarkan seperti Elia atau Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan dan topik pelajaran yang diberikan pekabaran yang diberikan adalah tentang pembaruan pertarakan tentang berhala kegelujuhan selera dan juga pakaian kalau kita pelajari hal-hal seperti ini dikatakan perlu dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang mau diangkat diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan reformasi kesehatan reformasi kesehatan sangat perlu di dalam kehidupan kita oleh karena itu kalau saudara dan saya menyatakan bahwa kehidupan di dunia ini sangat sulit memang benar bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan kehidupan dengan benar makanya tidak heran dalam matis 7 ayat 14 firman Tuhan berkata karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya orang yang mau kepada kehidupan yang kekal jalannya itu kelihatannya sempit kayaknya banyak tantangan banyak halangan rintangan dan sedikit orang mendapatkannya sebaliknya orang-orang yang hidupnya hura-hura bebas mereka melihat jalan itu lebar tetapi itu menuju kepada kebinasaan ya kebinasaan oleh karena itu saudara-saudara pada akhir zaman umat-umat Tuhan yang sekarang ada dalam gereja suatu waktu dan sementara diproses akan tergoncang keluar lebih banyak daripada yang tinggal nanti di dalam kemenangan akhir halaman 608 firman Tuhan berkata hanyalah sejumlah kecil dari mereka yang sekarang mengaku mempercayai kebenaran yang yang akhirnya akan diselamatkan bukan karena mereka tidak dapat diselamatkan tetapi mereka tidak mau diselamatkan dalam cara yang telah ditunjukkan Allah sendiri suatu jumlah yang besar yang mengaku percaya kepada kebenaran malaikat ketiga tetapi tidak disucikan melalui penurutan kepada kebenaran merobah posisi mereka bergabung dengan pihak musuh itulah yang sementara dan akan terjadi di dalam tubuh gereja di dalam tubuh organisasi umat-umat Allah sekarang ini lebih banyak yang akan keluar yang bergabung dengan pihak musuh daripada yang tinggal oleh karena tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan mereka mau mengikuti penyuk sendiri sehingga mereka disesatkan itulah yang akan terjadi kepada mereka sangat berbahaya sangat berbahaya di dalam tulisan Ruh Nubuat yang berikut testimonis seri B nomor 7 halaman 64 roh kudus tidak pernah dan tidak akan pernah di masa mendatang menceraikan pekerjaan misionaris kesehatan dari pelayanan injil keduanya tidak dapat dipisahkan karena dihubungkan dengan Yesus Kristus pelayanan firman dan penyembuhan orang sakit adalah satu ini saudara harus perhatikan saat ini ya firman Tuhan sementara bekerja melalui tulisan inspirasi ini bahwa pekerjaan misionaris kesehatan dengan injil itu sama-sama bekerja saling membantu menyokong satu sama lain saudara kalau menerobos kepada satu tempat untuk membawakan pekabaran maka pekabaran tentang kesehatan sebagai ujung tombang dimana berikutnya pekabaran injil itu bisa masuk disana saudara jadi pelayanan firman dan penyembuhan orang sakit adalah satu oleh karena saudara dan saya perlu mempelajari lebih banyak hal-hal ini karena itulah yang akan menyegerakan kedatangan Tuhan kedua kali mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali pekabaran yang bisa diterima oleh semua orang melalui pekabaran kesehatan di dalam desire of ages halaman 633 634 kita tidak hanya harus menunggu-nunggu kedatangan Tuhan tapi mempercepat kedatangan Tuhan itu melalui pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita 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 sudah lama mengharapkan dan menunggu-nunggu kedatangan Tuhan tetapi apakah kita sedang berusaha sekuat tenaga mempercepat kedatangannya ini satu pertanyaan dalam review Enherah Mei 16 18 37 ketika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan memenangkan jiwa-jiwa kepadanya kita mempercepat kedatangannya khutbah di atas bukit halaman 108 109 inilah petunjuk Tuhan bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali yang pertama kita melakukan reformasi kesehatan dan kita menyampaikan pekabaran kesehatan kepada orang lain kedua kita dengan memenangkan jiwa kita mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara-saudara ini satu kutipan lagi yang perlu saya sampaikan dalam Christ Object Lessons halaman 69 Kristus sedang menunggu dengan kerinduan yang sangat untuk mewujudkan dirinya sendiri di dalam gerejanya apabila karakter Kristus sudah sempurna dihasilkan di dalam umat-umatnya maka Yesus akan datang menjemput mereka sebagai miliknya inilah satu persyaratan supaya Yesus segera datang karakter tabiat yang Yesus miliki telah dimiliki oleh umat-umatnya secara sempurna barulah Yesus akan datang ke luar bagaimana kita memiliki karakter itu kita menjalankan apa yang Yesus ajarkan kepada kita kita memberitakan pekabaran reformasi kesehatan memenangkan jiwa-jiwa maka kita selain menyegerakkan kedatangan Yesus karakter Yesus itu juga akan menjadi milik kita ya sudah-sudah sekalian bagaimana untuk memiliki karakter itu bagaimana persiapan kita supaya kita siap waktu datang kedua kali didapatkan kita setia tetap di dalam keselamatan ya firman Tuhan berkata pertama selidikilah Alkitab pelajari Alkitabmu sebagaimana engkau belum pernah mempelajari sebelumnya maka kerohanianmu kehidupan agama akan menjadi lebih baik lebih suci lebih bersedia lebih lebih pelajari firman Tuhan seolah-olah saudara dan saya belum pernah membacanya belum pernah mempelajarinya karena seringkali saudara dan saya menganggap kalau kita sudah pernah baca firman Tuhan satu dua ayat yang sama kita menganggap remeh padahal setiap kali kita membaca satu dua ayat firman Tuhan melalui roh kudus Tuhan akan memberikan penerangan yang lebih banyak lagi tentang maksud dari firman Tuhan yang kita pelajari waktu kita mempelajari firman Tuhan yang sama akan ada mutiara kebenaran firman Tuhan yang baru kita dapati di dalam kehidupan kita jadi jangan pernah bosan belajar Alkitab walaupun saudara dan saya berulang-ulang membacanya baca dengan baik dengan tuntunan roh kudus untuk mendapatkan pengertian dan pada saat yang sama waktu saudara membaca saudara sementara membentuk satu karakter tabiat seperti Yesus Kristus ya itu yang dilakukan jadi saudara sekalian ada satu kutipan lagi disini di dalam Our High Calling halaman 348 orang-orang Kristen yang setengah-setengah hati lebih buruk daripada orang kafir kata-kata tipuan dan kehidupan mereka menyesatkan banyak orang orang kafir menunjukkan aslinya orang Kristen yang suam-suam kuku menipu kedua belah pihak wah ngeri saudara kalau mau menjadi orang Kristen yang 100% orang Kristen bukan yang setengah-setengah bukan yang suam-suam kuku makanya dalam kitab wahyu dikatakan apa Tuhan melihat jemaat laudekia umat yang sisa di akhir zaman ini suam-suam kuku makanya Tuhan apa mual dia muntahkan dia gak mau lebih baik dia apa panas atau dingin sama sekali jadi orang Kristen yang setengah-setengah hati lebih buruk daripada orang kafir mengapa demikian saudara kehidupan saudara yang tidak 100% menggambarkan kehidupan seorang Kristen saudara menipu orang yang mau menjadi Kristen benar dan menipu orang yang belum menjadi Kristen karena saudara itu tidak ke kiri tidak ke kanan setengah-setengah itu sama saja dengan saudara tidak beriman kepada Tuhan oleh karena itu dikatakan saudara yang setengah-setengah hati dalam kehidupan sebagai orang Kristen saudara menipu kedua belah orang Kristen saudara tipu orang kafir saudara tipu makanya saudara lebih buruk daripada orang kafir kehidupannya itu yang saudara perlu ketahui sepanjang ajaran Alkitab Yesus memberikan kita jaminan bahwa melalui rahmatnya kita bisa mencapai kesempurnaan tabiat yang sama yang Yesus peroleh Science of the Times 10 Juni 1903 inilah jaminan yang Yesus berikan kepada saudara bahwa sekaranglah waktunya Tuhan bisa memberikan kesempurnaan tabiatnya kepada saudara hanya melalui rahmatnya saudara bisa mencapai kesempurnaan tabiat tabiat yang mulia diperoleh dengan cara usaha perorangan melalui rahmat dan anugerah Kristus Allah memberikan kesanggupan yaitu kemampuan pikiran dan kitalah yang membentuk tabiat itu itu dibentuk melalui peperangan sengit dan keras melawan diri pertarungan demi pertarungan mesti dikobarkan melalui kecondrongan warisan kita harus memeriksa diri dengan teliti dan jangan membiarkan satu pun tabiat jelek tetap tidak diperbaiki ini kutipan dalam Christ Object Lesson halaman 331 membentuk tabiat kita berjuang habis-habisan membentuk tabiat kita bertarung habis-habisan melawan kecondongan warisan dunia itu dalam diri kita kecenderungan kita harus melakukannya dengan sekuat tenaga dengan pertolongan roh kudus Tuhan ini janji-janji Tuhan dan manakala saudara melakukannya dengan benar di hari-hari terakhir ini saudara akan menjadi salah satu yang akan diselamatan yang bertahan sampai Tuhan datang yang kedua kali sebagai ayat yang terakhir Lukas 21 E36 berkata berjaga jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia berjaga sambil berdoa supaya saudara dan saya beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi sekarang ini masih biasa-biasa tetapi penderitaan masa kesusahan yang besar yang di depan kita itu akan saudara dan saya akan dapatkan sebagai umat Tuhan tetapi janji Tuhan manakala saudara berjaga berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga saudara dapat menanggungnya supaya saudara juga dapat bertahan berdiri di hadapan anak manusia di hadapan Yesus Kristus waktu dia datang pada kalian kedua amin